Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacang Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Gimana kabar teman-teman semua Semoga senang desa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys, akhir-akhir ini Tambah bludak covid-19 Kasus jangkitannya itu Semakin hari semakin banyak Dari 20 ribu sampai 22 ribu 25 ribu dan lain sebagainya Tambah hari itu tambah banyak sekali Dan ya Semoga teman-teman semua dilindungi Allah SWT Dan juga istilahnya Kita harus ikhtiar Dengan mematuhi protokol kesehatan Dan sekarang itu disarankan Untuk double masker Karena kenapa covid-19 ini semakin berkembang Jadi kalau kita pakai satu masker itu Kayak apa ya Kurang aman lah seperti itu Sehingga yang dalam medis dan yang luar adalah kain Seperti itu Nah itu dianjurkan sekarang karena memang jarak dalam jarak 1 meter saja Sekarang social licensing itu dalam jarak 1 meter itu masih bisa tertular Maka daripada itu kurang lebih 2 meter sampai 3 meter itu oke Dan ya semoga segera berlalu guys Seperti virus-virus yang lain ya Dan ya sehingga kita bisa Seperti biasanya lagi Kayak dulu-dulu lagi ya kan Amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada sebuah rekesan daripada teman-teman sekalian Yaitu vlog Bosnia Malay Girls Oke disini dari channel Sujimi Muhammad Jadi buat teman-teman yang mau nonton video aslinya Dan subscribe channelnya Sujimi Muhammad ini Langsung cek link di deskripsi Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Masya Allah Bosnia Oke Oke Senang lah Jalan-jalan kat sini Bosnia eh Salju was Oke itu Admi Suami kepada follower saya Yang ikut video-video saya Saya tak sangka Saya ada follower di Sarayef Oke Masya Allah Itu musim salju ya Wow Ikut dia cari dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo You yourself ma Nice to meet you Yeah thank you This is your children Tengok Oh you have two lot Oh jemil Very cozy place Selamat you boleh cakap bahasa Melayu Tapi saya sudah lama 10 tahun lebih Tak berpulang Untuk cakap bahasa Melayu mungkin Oh Belik sikit tu Tahun berapa you berada di Malaysia Tahun 93 Wah 93 Lama ni Tahun 2006 Padahal waktu tu memang disini ada Perperangan Oh 93 Sehingga 95 Wow Sekejap guys Boleh eh Jadi Muka tu Bulik ya kan Mancung hidungnya Matanya terbuka Dan Cakap Melayu So Keren banget ya Cantik lagi Menonton tengok Kasi dia airport ni Yes Wow Dia orang heran tengok Kita orang Singapura Ni orang Melayu asni Ok Tak apa mereka dapat Keluar untuk berjumpa Selalunya saya bercerita Sebab Anak saya Tukar belajar Apa Map World Map Salma Osma Okay Tunjuk Bila saya Eh mana susah juga Namanya Nama saya hidup Dia tak nak Memayangkan Oh Jadi You are the first thing That makes you Trail for her How do you know About my page You follow my page Kawan saya di Facebook ni Ramai Kawan daripada universiti Salah seorang daripada kawan saya Share Your post About duoters and kisses Oh Yeah You saw that You saw the video You must show him So that's how I started following you Oh Okay When I saw that You actually Came here I just wanted to meet you Wow Okay I just take meat And I make it Juicy Oh Jis And some rice In some of the restaurants kan Kita makan Semua serve Soup Is that the culture Kat sini Soup is a must Oh Okay We never eat Before eating soup First Okay Okay In the winter Especially in the winter Because soup kind of warm up your stomach And makes it really cool The other food Oh Gitu Oke Ini bahasa Inggrisnya cepet banget Saya agak-agak gimana gitu Pokoknya Disana tuh Sob gitu lah Wajib kayaknya ada sob Seperti itu Oke Makanannya enak banget guys Wow Manis-manis This is traditional food This is traditional This is And this is This is sour cream Oh Guys Sedap So let's Oh Dig in This is the soup Bismillahirrahmanirrahimu Oh wow Very nice Okay 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 Hmm lembutnya Wah lembut lah Dia tak macam Roti canai langsung Wow Dalam dia ada daging Boleh cecah dengan benda ni Sekarang saya nak try yang ni Wah ni saya penasaran ni apa ni Dia macam Lezat tau Thank you Dia kasih buah tangan We're actually people Inherited land And Inherited land It takes lots of years To build the house Okay So You guys actually build this house Wow From scratch Well done Well done Wow Well done Yes It's still not finished As you see But we are on the way Sana tuh rumahnya Simple-simple Tapi enak Come Okay Let's see the view Masya Allah Look at that Wow Masya Allah You looked up here To see that there are homes Until I met him And it's something that people Inherited Or they buy Wow Okay So my husband He inherited it How much more Things you need to do Before the house is completed I don't know You can live like this I don't miss anything I'm satisfied Alhamdulillah I see your girls I miss my girls already You see Hei comel-comel guys Semasa perangan di Bosnia Dan Oke Dan pengembungan bandar Sarajevo Pada tanggal Oke Pada awal 90-an Salma dihantar ke Malaysia Untuk tinggal bersama Sebuah keluarga Melayu Di sana Wow Jadi tadi dikatakan Dari Dari Tahun 93 Sampai 2006 Guys Di Malaysia Pastinya Fasih banget Dalam bahasa Melayu Kita juga Sudah mendengarkan Bagaimana Salma ini Berbicara bahasa Melayu Guys So Wow Fasih Jadi ibunya itu memilih Orang Malaysia Atau negara Malaysia Seperti itu Karena memang Negara Islam Dia sebutkan Guys Oke And it's how My mother passed away She always says It was the right decision To make That she made at that time Actually While I was studying At university All the Bosnian students Called me the Malay girl Oh That is my So I was That well Assimilated But once I came here Of course I had Totally different Identity In a totally different Setting Oke I checked up On it as well So I see myself As a person Who got the chance To live two lives Because I studied At international Islamic Malaysia Oke Dia kuliahnya disitu Wish the same thing For my daughter You have a similar Experience Through the social media I am Somehow Wow Still Oke Active Active Involved From another Part of the world Oke Pasti Ya Pasti Wow woi karena anda memiliki pemimpin yang mencintai negara anda wow so keren banget sih this is bosnian coffee okay copy copy dulu guys copy we dip it in you chip a piece of sugar you just chip it in your mouth oh gitu only the thing that was dipped into the coffee you would bite it off and then you sip coffee like in the sugar mouth not you dip in okay caranya dicelupin terus digigit guys then you drink we are just so happy you are okay to welcome us into your home i was also thinking i don't know how property this is my story i live in Malaysia for those years okay bertahun-tahun okay okay i can only say positive things i've never had so many negative experiences okay selama di Malaysia dia positif terus yang dialami dan tidak pernah mengalami hal-hal negatif katanya guys wow 13 tahun ya 13 years tidak ada yang negatif wow i still keep in touch with them today okay good yes dari anak-anak sampai remaja ya kan wow wow alongside with my parents because i spent quite some time with them right they made it a point like i know these are small things they made it a point that every time they go shopping for juraya for their children they will take these oh okay yes smooth things like that it's nice hmm betul menganggap apa ya eh mbaknya ini sebagai keluarganya sendiri itu so good it's been a great pleasure and thank you for fantastic meeting bye girls see you bye 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 okay bye see you salama thank you yeah thank you bye wow wow keren banget okay kita dah habis dah sampai the airport this is our last day di sini Sarajevo di tempat yang paling paling seronok sesuai sangat untuk kita terokai bahawa keluarga mashaAllah tadi dapat jumpa keluarga yang sangat baik saya sangat-sangat gembira saya hanya dapat berikan doa kepada keluarga Selma dan juga Admir terima kasih Selma dan Admir semoga Allah memberkati hidup anda Amin selamat tinggal dan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh okay guys setelah menonton videonya so kita mashaAllah melihat bahasanya Selma tadi pandai sangat cakap Melayu ya sebab dia 13 tahun tinggal dekat Malaysia kan dan mashaAllah keluarga dekat sana juga dia katakan baik semua ya kan apabila ada hari raya kan ada baju raya itu dia juga dibelikan macam itu dan tidak pernah ditinggal dan selama di Malaysia dia tidak pernah bertemu dengan hal-hal ataupun mengalami hal-hal negatif akan tetapi hal-hal positif dan juga ibunya mengatakan bahwasanya itu adalah pilihan yang tepat di masa itu dan so terciptalah ataupun apa ya terbentuklah Selma yang sekarang ini wow ketika jumpa dengan orang Malaysia mungkin dia kayak wah aku bisa ngomong bahasa Malaysia lagi nih keren banget oke terima kasih buat teman-teman yang sudah komen ternyata itu di spam komen itu banyak sekali yang teman-teman saranin tentang channel sujimi muhammad ini jadi bosnya malai girls ini sampai ada 5 link yang teman-teman kirimkan ke saya so keren banget buat teman-teman yang mau request langsung saja follow instagram saya dan DM di instagram saya dan buat yang tidak punya instagram gak apa-apa di komentar aja nanti masuknya ke spam dan mungkin agak lama sih saya bukanya seperti itu oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk senantiasa jaga kesehatan pakai masker patuhi protokol kesehatan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh